assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu dan bapak dimanapun berada kita akan belajar surah pada banin baninik orang malang yang ada di taiwan ya silahkan bismillahirrahmanirrahim 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 kalla saya alamun kalla saya alamun summa kalla saya alamun summa kalla saya alamun alam naj'alil arzo mihada alam naj'alil arzo mihada wal jibala autada wal jibala autada wa khalaqanakum aswaja wa khalaqanakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata eh 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 kedengarannya kayak wajual 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 wa ja'alna naumakum aswaja wa ja'alna naumakum aswaja wa ja'alna naumakum aswaja wajual Wabanainya Kemudian 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 Linukhrijabihi Habba Wanabata Kemudian Wajan 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 na wajan natin alfa fa wajan wajan natin alfa fa kemudian inna yawm alfa inna yawm alfa slikanami kotak inna yawm alfa slikanami kotak inna yawm alfa 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 slikanami kotak inna yawm alfa sqbih inna yawm alfa dhwar Inna jahannamakanat mirsoda Littogina ma'aba Littogina ma'aba Labisina fiha ahqaba Labisina fiha ahqaba La yadukuna fiha berta ولا sharaba La yadukuna fiha berta Kemudian Littogina ma'aba 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 Kemudian Littogina ma'aba 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 faidannujumu tumisat waidassama'u furijat furijat kemudian waidal jibalu nusifat waidal dibilang lagi waidal jibalu nusifat waidal jibalu nusifat waidal rusulu ukidat waidal rusulu ukidat li'ayi yaumin ujilat uqidat wali ayi yaumin mana ujilat ya lagi coba kedengarannya lain-lain tadi li'ayi yaumin ujilat li'ayi yaumin ujilat li'ayi yaumin ujilat liyawmi alfasal liyawmi alfasal wa ma adraka ma yawmul fasal wa ma adraka ma yawmul fasal wa ilu yaum'idil lil mukadhibin wa ilu yaum'idil lil mukadhibin ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين belum makan ya Baya, bacanya udah bagus cuman kayak lemes ya Baya, belum makan ثم نفعل بالمجرمين ثم يتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين ثم تبعهم الآخرين lilmukadzibin alam nah lukum mimma kokolahnya hilang ini kamu pegang Quran sendiri ya ya, Qurannya tidak warna kan ada ada warna ada warna, warna apa yang kopnya yang ini nih, lihat di handphone nih yang kop kopnya warnanya apa warnanya apa disitu kopnya warnanya hitam hmm, iya harusnya berwarna nih, disini hebat Quran kita nih, nih ya nih, setiap yang warna oranye itu tidak dibaca tuh komen yang merah, kuning disitu kuning kurannya gak sama seperti Quran yang ini ya enggak ya enggak sama enggak sama, tapi gak apa-apa yang penting inget-inget aja nih itu ya tuh lihat kalau warnanya ini warnanya kuning ya ya nah berarti kamu catat yang warna kuning itu kurupnya tidak dibaca artinya jangan dulu baca ya kalau saya ngomong jangan dulu baca nanti kamu juga jadi orang tua kalau lagi ngomong kamu nasehatin anak anaknya ngomong yang karuan kamu pasti marah itu tandanya kamu tidak dihargai tolong kalau saya lagi ngomong ya ini ilmu nih ya kop ini kan warnanya kuning kalau mim juga warnanya kuning juga merah pak oh bingung disitu ini kurannya warnanya bagus disini setiap yang warna kuning atau oranye itu tidak dibaca maksudnya apa nih lihat ya nih ini kop kan kuningnya oranye ya lihat di handphone ya lihat dia gitu setiap yang warna kuning gak dibaca berarti ini gak dibaca tuh lompat atau ada rumusnya kalau kamu nanti tiba-tiba baca Quran tidak ada warnanya nah di Quran yang hitam itu setiap huruf mati ingat-ingat tuh setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid tuh huruf bertasdid huruf matinya tidak dibaca tuh lihat huruf mati setiap huruf mati bertemu dengan huruf yang ada tasdidnya huruf matinya jadi tidak dibaca tuh tuh ini huruf mati semua tuh jadi bacanya alam nakhlukum kop ikol kolah ini hilang gak dibaca komi mati ketemu mim juga idgom mimi nun mati ketemu mim juga idgom biguna ini bunyi nunnya gak dibaca bunyi mim yang pertama gak dibaca kopnya gak dibaca gitu ya paham iya pak kapan-kapan kapan kalau pulang ke Indonesia dari joki miliki Quran warna ini bagus sekali ini banyak orang yang pinter kamu sudah pintar bacanya cuman kadang-kadang suka tersendat-sendat kalau pakai Quran warna ini kamu akan yakin alhamdulillah insyaallah karena dengan warna-warna itu hebat sekali nih Quran warna misalnya nih Mbak Nenik ya lihat dulu baca sama gampang ya yang penting kamu teorinya tahu nih Mbak Nenik ya kalau menemukan warna biru tuh panjang panjangnya berapa lima ketukan gampang lima ketukan ini hitam ketemu biru tuh birunya agak muda ini pun lima ketukan tuh jadi maksudnya kata Mbak Nenik aku sih udah ngerti Pak Ari ilmu tajwidnya alhamdulillah tapi bagaimana dengan tetangga sahabat saudara yang lain yang orang islam itu ingin baca Quran pengen bisa baca Quran gak ngerti tajwid walaupun dia gak ngerti tajwid insyaallah kalau dia paham dengan warna ini sedikit demi sedikit dia akan bagus bacanya karena dia tahu seperti yang ini hitam hitam itu dibaca apa adanya tanpa panjang jadi gak boleh alam gak boleh alam nakhlukum mima kenapa panjang tuh ada alisnya lima ketukan mima imma ini lima ketukan paham iya paham kalau ada rejeki tolong miliki Quran warna ini karena sangat berarti nanti kamu kamu lupa tajwidnya pun oh tahu warnanya karena saya sekarang lagi menggalakkan sekarang lagi bikin rekaman kan bikin pelajaran cara mudah belajar tajwid dan terjemah perkata saya menjelaskan bagaimana orang yang tidak bisa sama sekali tajwid tapi bisa pandai baca Quran dengan warna-warna ini dan saya juga disitu menjelaskan bagaimana orang yang ingin belajar tajwid secara benar ini hukumnya apa ini namanya apa tapi tidak semua orang mau seperti itu kadang-kadang udah nyerah duluan Pak Ari terlalu banyak itu nama-nama aja hampir 41 nama harus dihafal semuanya eh boro-boro ngapalin nama-nama itu hidup aja lagi bingung lagi susah nah udah ada yang mudah jadi silahkan kalian mau pinter tau nama-namanya boleh kalaupun belum tapi saya ingin bisa baca Quran insyaallah dengan Quran warna ini sangat menolong yuk diulang lagi alamnah lukum mimma immahin alamnah lukum mimma immahin kemudian ini huruf hidup pajak 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 bukan pajak dia salah terus salah terus salah terus dan tiba-tiba ini juga akan agak emosi sedikit kalau salahnya sekali itu biasa ini kita diulang-ulang ini pajak pajak ini kan hurufnya hidup nih ini juga akan akan kesel ini orang bego bodo apa lupa karena bukan sekali nih nih tolong diingetin jangan sampai terjadi karena kamu udah pinter ya karena kamu udah pandai baca Quran nya jangan pajak pajak kok pajak ini hidup-hidup nih pajak tiap tahun kita tuh harus bayar pajak pajak motor pajak mobil pajak rumah tiap tahun kita harus pajak ke pajak kenapa jadi pajak ini jenya hidup nih ya kamu nih salahnya bukan sekali kalau sekali saya maafkan kalau berulang-ulang berarti kamu entah pikun entah lupa jadi mohon maaf kena omelan ya dan itu akan ingat kamu akan ingat seumur hidup kamu aduh saya diomelin sama Pak Ari tidak tinggal dua alternatif dendam apa memang bersyukur berterima kasih itu mah terserah kamu terserah padamu ya biasanya kalau orang yang pintar enggak marah oh iya karena saya salah ayo pajak jangan pajak 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 al-nahu fi karar makin Fajalna Fajal Fajalnaahu Fee Kararim Makin Fajal Fajalnaahu Fee Kararim Makin kemudian ila qadarim ma'lum ila ila qadarim ila qadarim ma'lum kemudian wa qadarna fa ni'ma lqadirun wa qadarna fa ni'ma lqadirun wa ilu yaw ma'idil lil muqadibin wa ilu wa ilu wa ilu ini kalau gak salah 10 kali apa 11 kali kemarin sudah ngitung saya cuma lupa 10 kali pak 10 ya itu saya sudah ngitung berulang-ulang tapi otaknya gitu tadi karena kita udah umur padahal tahu itu 10 sekarang lupa lagi 10 ya kamu udah ngitung iya 10 nah jadi kalau bisa satu bisa semua wa ilui wa ilui wa ilui yaw ma'idil lil muqad lil muqadzibin kemudian alam naja alil ardu kifatah alam naja alam naja alam naja kol kolah sugera alam naja alil ardu kifatah kemudian yada yara ah ya aw wa am wata ah ya ah ya em ah ya em ah ya aw It humidunah ya tuh otak saya juga lagi error nih tuh ya Pakel di depan ada waw jadi kalau kalau hidup tuh kadang-kadang antara mata mata penglihatan dan otak kadang-kadang gak nyambung itu otak kita tuh makanya harus dilatih ini kumnya ini warnanya kuning disitu ya tuh ini coklat itu berarti ini guna ini guna disebabkan berarti ditahan ini ditahan ini ditahani tuh banyak yang ditahannya maang juga ini ditahan karena ini ikhfa pura ditahan karena asli atau mantubi tamad iwat ayo diulang lagi yang mantep kamu tinggal mantepin aja ya ibarat sayur lodeh itu kamu santannya ditambahin biar kental kamu masih encer airnya ya kurang kental ya dia ya wajalna fiha rawasiya syamikhaati wa askoinakumma angfurata wajalna fiha rawasiya syamikhaat wa askoinakumma angfurata coba dia balik wa ilu yawma idillil mukadzibin wa ilu yawma idillil mukadzibin kamu tuh ada pinter tapi bacanya kumahanya itu tuh ya kalau kamu nadanya kayak teatin aja udah cukup banget deh ya belatih ya bisa kok bisa karena kamu bacaan kurangnya sudah pinter nih sudah bagus cuma nadanya kayak apa ya kayak masuk ke TK kata bu guru bu guru tuh ayo nini ke depan kamu nyanyi mau nyanyi apa nini satu-satu bu guru yuk silahkan satu-satu aku sayang ibu gitu-gitu jadi nadanya belum ada harusnya kan satu-satu aku sayang ibu kayak gitu belajar nada ya sayang nih karena kata nabi zainul quran bi aswatikum hiasi baca quranmu dengan suaramu yang indah bahkan di hadis lain tidak termasuk umatku tidak termasuk berarti bukan umatnya muhammad s.a.w orang yang tidak berusaha membaguskan suaranya usaha dulu ya kalau memang usaha tetap seperti itu ya itu takdir berarti ya karena tetangga saya juga ada yang suaranya ya ada yang kayak gitu mohon maaf karena memang saya sudah saya panggil pak suara kok gitu amat saya sudah berobat sudah macam-macam kenapa ya kalau sudah berobat ini terpaksa ya kadang-kadang kayak gitu tapi saya bilang sama bapak itu bapak walaupun suara seperti itu itu suara surga kenapa karena bapak setiap waktu setiap hari ngajak orang sholat walaupun kadang-kadang termasuk saya awalnya pertama pindah ke sini kok suaranya gitu apa kayak bindeng saya lihat orangnya ganteng gagah bapak-bapak tegap kenapa suaranya begitu ya katanya dulu pernah jatuh jatuh dari kalau buan ini mungkin dulu pernah jatuh cinta ini pernah jatuh di mobil yaudah kalau udah begitu kan mau diapain lagi tapi buan ini kan sempurna ya jadi tinggal lada aja coba lagi iya kemudian iya kemudian emang bisa nya begitu ya suaranya ya gak apa-apa dulu iya pak harus selesai halo imtaliku ilasillintisalasi su'ab 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 kata nih nik aku udah diomelin hari ini pusing ini ngeblank semuanya su'ab nik nik karena kamu sehayang udah pinter bacanya ya cuman tinggal huruf-huruf tertentu sama lagu kalau kalau gak bisa kayak pari kenceng begini ya tuh su'ab imtaliku 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 ila zillinzi su'ab su'ab susah su'ab su'ab ubah mulutnya ke shin ayo coba imtal imtaliku intaliku ila zillinzi salati su'ab imtaliku ila zillinzi salati su'ab su'ab kemudian la zillinzi wa la yu'mininallahap iya la la yang bisa kamu yang mana lagunya yang ngikutin yang kenceng apa yang pelan yang pelan oh yang pelan yang ngegetar gak yang gitu enggak suara kakek suara kakek enggak ya jangan ya yang pelan aja ya coba ulang lagi kamu tinggal ladanya sih kalau saya tidak panggil kamu nama ibu orang-orang akan menganggap kamu umurnya 11 tahun 12 tahun tapi oid muda ya suaranya ya gak apa-apalah kayak anak-anak karena kamu pedenya kurang dikit lagi kurang pedenya kurang kenceng gak apa-apa terusin aja dulu nanti siapa tahu kamu omongan saya ini ada yang nyangkut ada yang nyangkut ke otaknya terus tiap hari ngulang dan ngulang dan ngulang dan ngulang kel kosor kel kosor di kosor sholatnya saya juga kadang-kadang memang begitu harusnya kan kalau pelajaran tajwi itu ya yang ini nih Nik Nik, Nik ini gak suka ngobrol kayaknya pengennya cepet-cepet aja karena mau kerja, Nik yang ini kan manto BI ya Nik ya karena ada hijaunya ini mada asli itu Nik ya ini mada asli itu Nik terus yang hitam itu kosar nah saya ngomong kosar itu salah, sebetulnya kosor paham gak Nik kosor tapi udah biasa ngomongnya jadi kosar, sholatnya di kosar enggak, padahal kosor gitu, kayak orang ngomong, Nik diomili sama Pak Adi harus sabar salah ngomong sabar tuh, harusnya sobar ya karena kita sudah jadi bahasa Indonesia gitu ya, sobar Nik, yang sobar ya Nik ya gitu, kangen sama anak, sama suami ya sobar sobar aja, tapi kayaknya kurang enak kalau ngomongnya sobar ya harus kebiasaan kita sabar sabar ya Nik ya sabar ya terus ditulisin lah diulang ya Pak boleh inna haa tarmi tarmi jangan takut tarmi atau bi inna haa tarmi bisyaro ringkal kosor udah pinter kan jadi, oh gini nih kalau Nik memang nyerah ya hidupnya udah gak bisa lagu lagi Nik bacanya jangan kenceng kenceng kayak gitu bagus tuh inna haa tarmi bisyaro ringkal kosor gitu bagus nih berbibawa nih bener terus Nik ka'anahu bima latung hehehe ka'anahu bima mana ka'anahu bima nih Nik astagfirullahaladzim jima bukan bima oh ya 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 saya tahu nih 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 dipikirnya ini bak ya ini kan ada ada gitu aja nih ada kepalanya tuh Nik jima 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 bukan bima Nik aduh Nik ayo lagi ah ka'an ka'anahu jima luk luk jima latung ya kan jadi ikhpani coklat tuh jima latung super super Nik jadi kalau hidup tuh kalau udah diomelin gitu ya disalahin ngeblank Nik terus aja salah tuh nih tenang aja ya tapi sayang orang tua itu kalau ngomelin kita tapi kita kadang-kadang suka gak ini ya diomelin sama orang tuanya nih Nik jangan pacaran malam-malam itu udah malam kesel banget gitu gendek padahal orang tuanya bener gitu ngomongnya iya wa'udhu shaitanirajim ka'anahu jima latung sufar kemudian sufar ya pak sufar 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 f-nya up sufar bukan sufar sufar ini waktu besar tuh agak susah memang bunyinya kosor wal-asar terus wa'ili wa'ilu yawma'idi itu mah kurang pede Nik hidupnya nih wa'ilu yawma'idi lilmukazibin kalau pak aritid yang gak badanin yang satu berarti di surat ini salahnya sepuluh kali karena ada ada huruf yang sama sepuluh kali ayat ini diulang ayo wa'ilu yawma'idi Nik wa'ilu yawma'idi wa'ilu yawma'idi lilmukazibin wa'ilu yawma'idi lilmukazibin wa'ilu yawma'idi lilmukazibin kemudian hada yawmula ya yawmula ya yawmukazibin yawmukazibin wa'ilu 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 yawmukazibin salah lagi kurang pas fa'ingkana lakum ka'idum faqidun fa'ingkana lakum ka'idum faqidun fa'ingkana lakum ka'idum faqidun wa'ilu yawmukazibin 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 Wailun yawm'idhi lillilmukadzibin Jaba Wailun yawm'idhi lillilmukadzibin Kamu diyan Innal muttakin fi zilali wa qiyoon Innal muttakin fi zilali wa qiyoon Kemudian Wa fawakihatim ma'ayas Mimah Mimnya hilang satu Tenang atau Nenik bacanya Kamu tuh udah pinter Oh iya i know i know Kenapa jadi wapakihatim Dapat tak dari mana Ini kan gak ada titiknya neng Lagian ini bardisnya juga di atas Kenapa wapakihatim Ini wapakihatim ma'ayas Oh iya pak Nenik ngelindur Ayo Nenik bangun bangun Mulai kabur Wapakihatim ma'ayas Tahu Udah mau salah lagi Ya gak apa-apa Biasa itu biasa Tadi begitu Wa fawakihatim ma'ayas Tahu Kemudian Kuluh was rabu had Astagfirullah Kuluh was rabu hanima Astagfirullah Kuluh was rabu hani'an Bima kuntum ta'amalun Kemudian Al-Fatihatim ma'ayas Al-Fatihatim ma'ayas Kuluh was rabu hani'an Kuluh was rabu hani'an Kuluh was rabu hani'an Wa inriyawma idil Lilmukadzi bin Alhamdulillah ويل يومئذ للمكذبين وبأي حديث بعده يؤمنون Alhamdulillah Nikyah Terima kasih Sabar ya Terus gula-gula Kalau udah bagus, kalau udah pinter Cuma ada beberapa huruf Yang kurang ya namanya juga lagi belajar Kalau udah pinter kan gak usah kesini Sabar, belajar Sobar Nini, sobar Sobar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh